Oke lah, belanja lagi, ayo Ah, diomongin mulu gue kayak tetangga baru So, akhirnya di bulan Juli ini ready juga iPad Pro resmi Indonesia Dan kita akan review juga tentunya yang versi Indonesia-nya ya kan Biar lengkap Dan karena kemarin di video sebelumnya Kita udah nge-review iPad Pro with M4 chip yang 11 inch Kali ini kita review yang 13 inch Beserta dengan New Magic Keyboard-nya yang berwarna putih Di sini, sebelumnya kan kita unboxing juga Tapi untuk yang warna hitam So, seperti biasa gue akan mengajak kalian Untuk merasakan unboxing experience Dari New iPad Pro with M4 chip 13 inch ini Beserta dengan Magic Keyboard-nya So, kita terus video ini, saya Indra Let's get started Intro Ya, akhirnya sejak pertama kali iPad Pro with M4 chip ini diperkenalkan di Apple event let loose di awal bulan Mei Akhirnya setelah 2 bulan kemudian, kini udah resmi di Indonesia nih Jadi buat kalian yang dari kemarin udah nunggu-nunggu untuk resminya Silahkan di cek di auto-restore pilihan masing-masing ya Dan tadi gue nge-cek untuk harga starting price-nya yang 11 inch 256 Wi-Fi only itu di 20 jutaan Dan untuk yang versi gue ini 13 inch Wi-Fi only 512 GB 31 jutaan Lumayan besar ya cuannya Eh, maksud saya selisihnya Kalau kita bandingkan dengan Singapura atau mungkin ya luar Cuman intinya udah resmi nih Udah termasuk pajak lain-lain Dan kalau lu beli yang cellular version udah gak usah ribet lagi soal IMEI Nyarin di belakangnya seperti biasa ada kertas garansinya disini Dan ini gue dapet model yang PA ya Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja yuk Kita buka iPad Pro 13 inch 512 warna silver ini Let's go Hah, harusnya ya Yang 13 inch ini itu lebih tipis dibanding yang 11 inch sebelumnya Wih lah, gede juga ya kan Gue udah lama gak pegang iPad Pro yang 12,9 inch Ini gede banget tuh Selayar Macbook Air Ukurannya ya, 13 Sebenernya 12,9 inch Cek what's in the box-nya Seperti biasa ada quick start guide disini Dua lembar, tiga lembar Dan ya, gak ada sticker untuk di lini iPad 2024 ini Parah banget Padahal sticker itu sangat-sangat bervalue sekali gitu Lantas setelah membeli semua ini apa? Apa yang mau aku tunjukkan ke dunia? Apa yang mau aku tempel di motor NMAX-ku? Terus kita dapet USB-C to USB-C cable yang udah braided disini Panjangnya mungkin sekitar 1-1,5 meter Dan ada kepala chargernya Kalau iPad masih dapet ya Dan disini kepala chargernya udah yang Indonesia disini Yang cabang dua begini Kita buka-bukain aja Hah, mantap sekali Nama kabelnya juga kita buka-bukain aja dulu disini Oke, sekarang kita bergeser ke iPad-nya Kita akan melihat silvernya tuh seterang itu gak ya Gue juga penasaran soalnya Serius ya, mungkin kalau buat temen-temen yang selama ini ngerasa iPad Air Atau iPad Pro yang 11 inch tuh udah besar Ini mega besar gitu Ultra besar lagi gitu kan Dan disini udah terlihat ya aksen warna silvernya Kita langsung aja buka Biar bisa sama-sama ngeliat Ya gede banget Wah gila tipis banget Ini lebih tipis sih guys Perbedaannya tuh sekitar 0,2 mili ya Dibanding yang 11 inch Langsung aja kita nyalain untuk memastikan Kalau logonya itu logo Apple ya Karena ini adalah Apple iPad Kalau misalnya yang keluar logo jahe Berarti ini adalah jahe iPad Oh gila sih Layar tandem OLED-nya Disini sudah langsung menunjukkan Di bagian hitam-hitamnya ini Bener-bener pekat dan cepet amat booting lu M4 gitu ya kan Wow, oke Selagi diaktifasi dulu sama Satria Gue mau unboxing yang Magic Keyboard-nya dulu disini Ya ini dusnya sama ya Nothing special Cuma disininya warna silver apa putih sih Magic Keyboard Keyboard ya keyboard white Namanya Jadi kita langsung saja buka Let's go Okay Magic Keyboard white iPad Pro 2024 Oh wow Ini gede juga ya Jadi ngikutin size-nya yang 13 inch Atau 12,9 inch Kita buka dulu Wuih Gile bagus ya Yang booti ya Cakep loh Dan ya Ini sama kayak yang hitam Jadi bahan luarnya tuh rubber gitu Dan ada logo Apple-nya Dan logo Apple-nya malah lebih keliatan yang putih ya lucunya Dan seperti biasa ya Di dalamnya ini Kita akan mendapatkan Harusnya sebatas manual guide-nya aja Oh ya dokumen paper lah Ini bukan manual guide Dan untuk harga Magic Keyboard resmi Indonesia Kalian bisa cek disini Nah segitu ya Iya saya tau Saya tau Men mau bagaimana lagi ya kan Ini adalah aksesoris keyboard terbaik Yang bisa lu pair sama Apple Yang punya konektivitas yang sangat-sangat seamless Dan feel yang seakan-akan seperti Macbook gitu ya Karena Gue masih inget banget nih Magic Keyboard yang baru Itu dia di bagian dalamnya ini Ini udah Oh iya dong Eh oh iya Oh ini beda sama yang hitam Seriusly Yang warna white ini Di bagian aluminium dalamnya Ini yang baru kan aluminium ya kan Ini dia warna silver gitu Dan silver-nya silver-silver Macbook gitu Kalau kalian lihat tuh Keren lah Jadi kayak Macbook wannabe ya Dan untuk aksen putihnya itu dikasih ke Tombol-tombol keycap-nya disini Ini warna putih dan Ya enak banget travel key-nya Dan di bagian dalamnya sini Untuk sandarannya blue drew Dan dia untuk connecting-nya Pakai magnetic trip-in connector disini Dan untuk pakai Apple Magic Keyboard ini Udah gak ada perlu tombol aktifin On-off segala macem Lu tinggal tempel aja iPad roll lu disini Dan langsung pairing Langsung connect Sesimpel itu Dan kita juga disini ada port USB-C Yang mana ini cuma bisa buat pengisian daya iPad lu aja Mana? Udah kelar? Wow udah dianuin Nah Udah selesai Wah gila sih Ini bening banget sih layarnya Tandem OLED display 120Hz promotion display Dan ya seperti yang gue bilang tadi Untuk connecting ke magic keyboardnya ini Tinggal sesimpel kita Tempel aja begini Udah Langsung aktif Wow Ya kayaknya gue udah lama ya Gak pernah nge-unboxing Atau hands-on iPad yang selain 11 inch Tapi ya ketika gue berhadapan langsung Dari depan kayak gini Gue kayak seakan-akan lagi buka Macbook Air yang 13 inch Layarnya ini bener-bener gede banget Dan ya seperti yang kalian tau ya Kalau di New Magic Keyboard 2024 ini Itu udah ada function row-nya disini Untuk brightness Terus volume Mute Play, pause Dan untuk trackpadnya juga disini Lebih luas juga Apalagi ini adalah yang varian 13 inch Jadi ya hampir-hampir kayak ukuran trackpadnya Macbook Dan ada haptic feedbacknya saat kita touch Bener-bener feelnya Dan pada saat gue ngetik tangan gue nyender di aluminiumnya Ini kerasa dingin-dingin gitu Karena ruangan ini berase kan Jadi ya untuk build quality Magic keyboard terbaru si Apple ini Menurut gue jauh-jauh lebih dari seri-seri sebelumnya Dan gue paling suka banget sama ini nih Levitation design yang seakan-akan kayak ngambang Kayak sulap gitu Bawahnya gak ada apa-apa ya kan Dan dia magnetik di belakang Dan ini aman banget ya guys Dan kalau misalnya gue pengen senderan di sofa Mager pengen di kasur gitu Tinggal copot kayak gini aja Langsung bisa gue bawa Dan ini tipis banget iPad-nya kalian bisa lihat tuh Dan so far ya Komentar gue untuk warna silver-nya Ternyata not bad ya Gue kira bakal pucat gitu Ternyata sangat cucok marucok sekali Dikombinasikan dengan keyboard white-nya ini Karena aksen aluminium-nya kena disini nih Warna silver-nya ini bener-bener match banget Jadi ya ini emang bener-bener udah diperuntukkan Untuk yang warna silver kali ya Tapi ya selera juga sih combining-nya Dan warna putihnya disini I don't know Gue kayaknya harus sangat berhati-hati sekali Karena material rubber ini Seperti yang kita tau Ini gampang banget Nempel debu Atau kusem gitu ya Sepengalaman gue Tapi ya kita lihat aja nanti Bakal kayak gimana Setelah sekian lama gue pake Dan ya ini adalah Complete experience Untuk new iPad Pro M4 chip ya Langkap dengan magic keyboard-nya Ini cuma kurang satu doang nih Apple Pencil Pro Sayangnya di Indonesia Apple Pencil Pro masih belum tersedia Terakhir gue tanya juga Katanya soon Bakalan tersedia Dan ya saat nanti udah rilis Kayaknya gak perlu kita unboxing lagi ya Kemarin kan udah Dibahas juga Apple Pencil Pro Cuman ya Buat kalian yang pengen beli iPad Pro M4 chip resmi Ya gue cuma ngasih tau aja Kalau Apple Pencil-nya belum ready Tapi ya kalian cek terus aja Siapa tau Saat kalian menonton video ini Apple Pencil-nya udah ready Untuk resminya Ya overall karena video ini Hanya unboxing experience ya Khususnya untuk yang kali ini Adalah iPad Pro 13 inch Warna silver Berikut dengan magic keyboard-nya Yang kali ini varian warna putih Buat kalian yang pengen nonton Yang warna hitam Atau mungkin iPad Pro Yang 11 inch M4-nya Gue udah sertakan link-nya di description Atau kalian bisa cek disini juga Untuk link-nya Dan ya setelah ini Gue mau explore lebih dalam Soal iPad Pro ini Mungkin nanti kita akan bikin Full review-nya Atau gaming test ya Assassin's Creed Yang kemarin Mirage Belum kita test di iPad Pro M4 Terus pastinya ya banyak lah Pokoknya udah gue siapin semuanya Kalian stay tune aja So that's why Gue prepare iPad Pro M4 chip Yang 13 inch ini Pake yang 5-12GB So Apakah worth it? Ya kan? 31 juta untuk iPad-nya saja Dan untuk magic keyboard-nya 8,2 juta Berarti sekitar Hampir 40 juta Untuk begini nih Hampir 40 juta Ya kan? Vespa LX gitu Vespa LX kejedot Tentu bukan harga yang murah ya Namun Kalau kita Merujuk Untuk teman-teman Di luar sana Yang mungkin produktivitasnya Banyak menggunakan iPad Banyak menggunakan Apple Pencil Atau mungkin lebih mobile Untuk kerjanya Butuh tablet Dan butuh laptop Wannabe Macbook Wannabe Ya quick conclusion gue ya iPad Pro M4 di tahun 2024 ini Sebenarnya punya improvement Yang sangat menarik Karena dia ngelongkapin Satu chipset Dari M2 ke M4 Udah gitu tahun ini Adalah seri tertipisnya iPad Pro Yang pernah dirilis sama Apple ya Disandingkan dengan iPod Nano pun juga Masih lebih tipis iPad Pro Apalagi yang 13 inch ini Dan tentunya Udah pake Ultra Retina XDR Display Tandem OLED Baik yang 11 inch Maupun yang 13 inch Tidak ada lagi pembeda Mini LED hanya di 13 inch Tahun ini bener-bener Rata semuanya Jadi ya Kalo temen-temen Sebelumnya pake iPad Pro Maybe M1 Atau mungkin Pake iPad Air Dan pengen naik Ke kasta tier Paling tinggi Untuk line up iPad Gue rasa Ya M4 ini Cukup menarik sekali Dan kita akan simpan itu Untuk video berikutnya Karena ya Gue akan usahain banget Untuk bikin Full reviewnya Kita tes gaming Kita tes juga ntar Untuk multicam ya Final cut camera Menggunakan beberapa iPhone Dan kita langsung edit Di Final cut iPad OS ini So make sure untuk subscribe Buat yang belum Biar kalian selalu up to date Dan gak ketinggalan Kalo I check live Upload video terbaru Like and share this video Terima kasih udah nemenin gue Untuk unboxing iPad Pro M4 chip 13 inch Warna silver Plus magic keyboard Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax